Tukung cinta satu sama lain, itulah namanya Tuhan. Rendah hati serta ramah tanah, itulah namanya Tuhan. Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Mas Daniel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Wah, hari ini kita sama-sama bersuka cita ya, karena kita ketemu dengan saudara-saudara seingat semua. Kita angkat hujan ini yuk, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng dengan tangan dalam kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo kita tunjuk saudara dan sahabat kita yuk. Kau sahabatku dan kau saudaraku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Benar banget gak ada yang bisa memisahkan kita, karena ada kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Aku dan kamu, kita semua satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng dengan tangan dalam kasih dalam satu hati, Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kamu, aku satu dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah pintanya. Sungguh alangkah pintanya. Biasa merasa merasakan semuanya. Terima kasih pernah terserah. Jangan lupa untuk menjadi jantaran. Seperti minggak dikembal. Rasu yang terhadapmu dan jubatnya. Seperti orang yang jadari adalah menarik keisian. Sebab kesanalah Allah pemerintah Agar berkat-berkatnya bercura Serta memberikan aduk-aduk Untuk selamanya Sungguh alam kebaiknya Sungguh alam kebaiknya Bila sanggara semua Hidupku bersama Sungguh alam kebaiknya Sungguh alam kebaiknya Bila sanggara semua Hidupku bersama Seperti Bila sanggara Yang terjangkut dan jubatnya Tuh Seperti Alu yang tidur Bila sanggara Bila sanggara Bila sanggara Sebab kesanalah Allah pemerintah Agar berkat-berkatnya tercuba Serta memberikan aduk-aduk Untuk selamanya Salam adik-adik semua Kita ketemu lagi di ibadah minggu ini Nah sekarang kita mau menengarkan firman Tuhan Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita Kita siapkan juga Alkitab Untuk kita baca Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Yuk satu lipat tangan Tunduk kepala dan tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Rauh kudus pimpin kami Gemburkan tanah hati kami Supaya kami lebih mudah untuk mengerti firmanmu Sehingga kami bisa bawa Di dalam setiap langkah hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah sekarang kita buka Alkitabnya kita buka Kitab Masmur Ayo kitab Masmur ada di mana? Iya ada di perjanjian baru Eh salah Perjanjian lama Oke kita buka Kita buka kitab Masmur 133 ayat 1 sampai 3 Yuk udah siap semuanya? Udah ketemu belum? Oke udah siap ya? Yuk kita baca Masmur 133 ayat 1 sampai 3 Nyanyian siarah daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh ke janggut Yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung hermon yang turun ke atas gunung-gunung sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Wah luar biasa firman hari ini Tapi sebelum kita membahas firman ini lebih dalam lagi Kita mau lihat dulu yuk video cerita setelah ini Di sebuah peternakan tinggallah seekor keledai bernama Didi Dan sapi bernama Mumu Mereka sudah lapar pada siang itu Dan berencana untuk makan rumput yang segar Mama, Mama kita makan yuk aku udah lapar Iya aku juga udah lapar Kita makan kita cari rumput yang segar yuk Ayo kita ke teman Cema Raja ya Enggak, enggak mau, disana aku tidak suka Oh, ke Taman Cemara aja Enggak mau, aku maunya ke bukit Disana aku lebih suka Soalnya disana banyak bukit-bukit Aku suka Iya, kok kamu gitu sih, enggak mau ikut aku Orang aku mau ke bukit juga Oh, udah, kita enggak temenan Aku juga enggak mau temenan sama kamu lagi Udah, aku mau ke bukit Iya, aku juga mau ke Taman Cemara Tidak Tidak Sebel sekali sama Mumu Nggak mau ikut sama aku, ketama Cemara Dik, disini kan bagus tempatnya Udah gitu ada pelangginya Aku bisa senang disini Udah gitu banyak rumput lagi Kan aku suka Kenapa sih Bumu gak mau ikut aku? Kenapa sih dia lebih milih ke bukit? Aku gak suka deh. Didi, 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 Didi. Apa sih domping? Didi, kamu kenapa? Kamu kok marah-marah? Iya, abis si Momotu gak mau ikut aku kesini. Padahal disini kan tempatnya enak banget. Kenapa sih dia maunya ke bukit? Ih, kenapa kalian bisa bertenggar begitu? Biarin, enak sendiri. Yakin, enak sendiri. Gak juga sih, enak temenan bareng-bareng. Kamu bisa main bareng. Makanya, jangan berantem. Harus rukun-rukun. Habis, Munu gak mau ikut aku kesini. Ya, mungkin dia ada alasannya. Dia gak mau kesini. Iya, aku sedih sebenernya. Aku gak bisa main lagi sama Mumu. Iya, yuk kita cari Mumu aja yuk. Kan lebih enak kalau main bareng-bareng sama Mumu. Daripada sendirian. Yaudah deh, kita cari Mumu aja. Yuk. Aku jadi sedih. Padahal kan aku pengen ajak kesini liat bunga-bunga. Bunga-bunganya sekarang udah mekar semua. Didi, kenapa sih gak mau ikut aku? Dan sekarang kita gak temenan lagi. Dan sekarang aku sendiri. Iya, aku sedih. Aku sendirian. Gak ada temennya. Padahal kan aku pengen bawa didi ke tempat ini. Banyak bunganya begini. Mumu, maaf ya. Aku tidak tahu. Kok kamu mau ngajak ke tempat yang indah ini? Aduh, bagus sekali tempatnya. Bunganya makar semua. Iya, makanya aku pengen ajak kamu kesini. Tapi kamunya marah-marah. Maaf. Maaf ya, Mumu. Aku, aku sudah mementingkan diri sendiri. Padahal ada hal yang bagus kamu ingin tunjukkan. Iya, Didi. Aku maafkan. Nah, gitu kan bagus. Wah. Nah, kita jadi temenan lagi deh. Iya. Lebih enak kalau kita temenan ya. Kita bisa main bareng. Wah. Nah, gitu. Rukun bareng-bareng. Kita bisa main bareng. Semuanya jadi bareng. Tidak sendiri lagi. Iya. Iya, Mumu. Iya, Domfi. Aku juga senang. Kita makan yang kenyang dulu ya. Abis itu kita main lagi. Ayo, ayo, ayo. Iya, ayo. Kita semua jadi senang. Wah, gimana? Sudah lihat video ceritanya kan? Tentang apa ya? Oh, iya. Ada tiga teman. Siapa? Si Didi keledai. Terus, siapa lagi? Mumu si sapi. Terus yang ketiga? Domfi si domba. Kenapa mereka? Oh, iya. Mereka berantem. Siapa yang berantem? Didi sama Mumu. Mereka berantem. Kenapa ya? Mereka, si Didi maunya ke Taman Cemara. Tapi, si Mumu maunya ke Bukit. Terus, mereka berantem deh. Terus, marah-marahan. Akhirnya, mereka pisah. Tapi, ada yang ingetin siapa tadi? Temennya yang satu. Iya, Domfi si domba. Dia ingetin. Ternyata gak enak juga kalau lagi berantem. Didi juga jadi sedih. Didi jadi sendirian. Gak ada temennya. Terus, Didi jadi inget-inget waktu bareng-bareng sama si Mumu ya? Iya, Mumu juga sedih juga. Ternyata, Mumu sebenarnya pengen kasih lihat bunga-bunga yang lagi bermekaran yang indah-indah. Tapi, si Didi gak mau dengerin. Dia malah emosi. Terus berpikiran jelek. Gak mau dengerin Mumu. Akhirnya, mereka berantem. Tapi, ternyata setelah diingatkan, si Didi diingatkan oleh si Domfi, ternyata memang gak enak banget ya. Kalau berantem itu, akhirnya si Didi sama si Mumu berbaikan. Mereka jadi bisa main bareng lagi. Terus, mereka gak sendirian lagi. Terus, seneng ketawa. Ketawa-tawa. Sampai ketawa, pasti itu seneng banget kan? Iya, benar. Hidup rukun itu enak, baik, indah, dan penuh berkat. Seperti yang dikatakan di kitab Mas Murs 133 ayat 1-3. Di sini dibilang, kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun, itu seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh dari janggut ke bawah dan ke jubahnya. Kalian tahu tidak? Minyak yang baik itu, itu sangat harum semerba. Baru sampai sini, itu udah kecium baunya sampai 2 meter di depannya. Tapi, kalau misalnya minyaknya itu ke bajunya, ke semuanya, wuh, dari sana udah kecium harumnya. Ternyata hidup rukun itu akan memancarkan keharuman kasih Tuhan. Karena memang Tuhan suka yang harum-harum. Yaitu harum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terus, di sini juga dibilang dari di kitab Mas Murs. Seperti embun di Gunung Hermon. Yang turun ke atas Gunung-Gunung Sion. Nah, iya, yang kedua itu indah. Indahnya, kenapa? Karena Gunung Hermon itu ditutupi oleh saju yang menjadi sumber, yang akhirnya mencari, yang menjadi sumber mata air yang bisa menghidupi daerah-daerah sekitarnya. Dan mengaliri sungai Yordan. Dan memberikan keseburan, manfaat untuk tanah-tanah di sekitarnya. Bahkan negara-negara yang di sekitarnya berdebutan untuk tinggal di bawahnya Gunung Hermon itu. Nah, seperti itu kalau hidup rukun itu memberikan kesuburan, memberikan sukacita yang luar biasa. Nah, di sini juga bilang yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa? Pasti kami. Nah, Tuhan Yesus senang sekali sama anak-anak yang hidup rukun, yang selalu menyatakan kasih untuk kakak, adik, teman, dan orang-orang sekitarnya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, wah Tuhan Yesus pasti gak segan-segan untuk memberkati kalian. Memberkati dengan kesehatan, suka cita, apa yang engkau inginkan yang terbaik buat kalian, apa yang engkau butuhkan Tuhan berikan. Itu berkat yang Tuhan bisa berikan untuk adik-adik semua. Nah, tentunya kalian pasti lebih senang hidup rukun kan daripada berantem? Nah, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Badan yang percaya, kalau adik-adik semua pasti selalu jadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang baik, mau dengar-dengaran orang tua, dan selalu melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Untuk firman hari ini kita belajar banyak. Tadi apa tadi? Baik. Keuntungan dari hidup rukun itu apa tadi? Satu, baik, indah, dan penuh berkat. Wah, luar biasa. Yuk, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, menyatakan kasih untuk semua orang. Nah, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau, Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, luar biasa, yang selalu menyenangkan hatimu, Tuhan. Kami mau selalu hidup rukun, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kalau hidup rukun kita, maka semuanya akan menjadi baik, indah, dan Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam kehidupan kami. Dan selalu pegang tangan kami. Terima kasih, haleluya. Amin. Nah, hari ini, ini firmannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat kan, memuji Tuhan? Semuanya banyak berdiri, kita mau nyanyi. Oh, betapa indahnya. Oke, gaya semuanya ya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala larut. Yang mengalir penyubahnya turun. Seperti umpun yang dari Hermon. Mengalir keunggision. Di sana telah diperintahkan Tuhan. Agar betapa-betapa dicurahkan. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong ke ayah dan ibu adik-adik untuk mempersiapkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Kukasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kukasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Kemuliaan saja. Ku kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Kemuliaan saja. Ku kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Setelah kita mengupang persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Terima Kasih Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaanmu Tuhan. Terima Kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Mari kita menguji nama Tuhan kembali. Rukun Cinta Satu Sama Lain. 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 Itulah maunya Tuhan Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya 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 Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memimpin kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Tuhan, berkati kami selalu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin